Kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk Madrasa Aliyah sudah digelar sejak satu pekan lalu. Namun hanya untuk Madrasa Aliyah yang berada di wilayah zona kuning dan hijau penyebaran COVID-19. Artinya, wilayah yang masuk dalam zona merah dan oranye tidak dibenarkan menggelar KBM tatap muka. Kasubak Humaskan Wilkemenak Provinsi Jambi Yazid mengatakan, kewenangan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi hanyalah Madrasa Aliyah. Sementara untuk Madrasa Ibtiddayah dan Sanawiyah merupakan kewenangan kemenang Kabupaten Kota. Ia menambahkan, secara keseluruhan Madrasa Aliyah yang tersebar di Kabupaten Kota berjumlah 31 sekolah. Dan 31 sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Meski begitu, untuk satu pekan ini Madrasa Aliyah yang berada di daerah Kota Jambi, Bungo dan Sungai Penuh tidak dapat menggelar KBM tatap muka. Dikarenakan tiga wilayah tersebut kini berada pada zona oranye penyebaran COVID-19. Terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka, karena di kanwil ini hanya memiliki wewenang itu berhadap Madrasa Aliyah. Jadi, Madrasa kita itu ada tingkat Aliyah, tingkat Sanawiyah, tingkat Ibtiddayah. Wewenang untuk mengatur daripada Madrasa Aliyah berada di tingkat provinsi. Tapi, untuk Sanawiyah dan Ibtiddayah itu menjadi pembina Kementerian Agama Kabupaten Kota.